Perpindahan anak murid SDN Mawar 7 Banjarmasin ke beberapa sekolah terdekat akibat dampak dari bangunan sekolah yang sudah dinilai berbahaya mendapat tanggapan dan perhatian dari Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin. Pihak Dewan berencana segera memanggil pihak dinas pendidikan untuk meminta keterangan terkait permasalahan tersebut. Pasalnya hal ini merupakan sesuatu yang harus menjadi perhatian khusus santra menyangkut sarana serta mengganggu kualitas belajar-mengajar bagi murid yang perlu melakukan adaptasi lingkungan baru. Murid baru itu kalau sekolah ini tidak akan ada murid baru. Ini di akhir tahun kelimaan murid baru itu kalau sekolahnya dibina-bina berarti tidak ada kelas 1 untuk selanjutnya. Nah kemungkinan kalau baru lanjut-lanjut pertama berarti setap sampai yang belajar ini saja. Yang kelas 1, kelas 2 nanti yang baru-baru ini tidak ada peminatnya. Setelah kami bertemu dengan SKPD ya paling tidak kami minta ditemani bidang yang terkait untuk meninjau itu supaya sama-sama berkolaborasi bagaimana ke depannya untuk membaikkan anak bangsa. Oke berarti nanti ada pemanggilan dinas pendidikan dulu ya? Dalam waktu dekat ini kami bersama Ibu Ketua akan segera memanggil pihak terkait yang ada keterkaitannya dengan Komisi 4 bukan hanya kita sepertikan saja namun nanti yang akan kita lebih perhatikan karena ini ada informasi dari para teman-teman rekan-rekan wartawan semua kami akan terjun langsung ke lapangan dengan waktu dalam dekat ini walaupun ini dari Ibu Ketua namun ada perwakilan dari Komisi 4. Perlu diketahui beberapa bagian dari bangunan SDN Mawar 7 mengalami amblas. Setelah dilakukan observasi dan pemeriksaan bangunan dinyatakan tidak aman dan membahayakan lantara fondasi sekolah merupakan fondasi lama. Terlebih kondisi tanah di bagian fondasi juga tidak bisa menahan beban bangunan.